Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait proses safety management, masih dalam tema Relief System, khususnya kita akan membahas Relief Scenario. Kita berangkat dari konsep ini, jadi setelah kita menentukan letak-letak atau lokasi di mana kita akan menempatkan Relief Device kita, dan setelah kita menentukan tipe Relief Device yang akan kita install, kita perlu mendevelop Relief Scenario. Oke, nah Relief Scenario ini apa? Relief Scenario itu adalah description dari satu spesifik Relief Event. Oke, maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya seperti ini, kita punya Relief Device, oke Relief Device kita punya, safety valve, dan lain sebagainya, rupture disk, Relief Device, suatu saat nanti Relief Device ini akan bekerja. Mungkin karena ada proses upset, peningkatan pressure yang sangat tinggi, Relief Device kita akan bekerja. Nah, ada banyak sekali event, ada banyak sekali kasus yang bisa mengaktifkan Relief Device ini. Nah, satu spesifik event, satu spesifik kasus, satu spesifik cause atau penyebab, itu kita sebut sebagai satu Relief Scenario. Nah, intinya apa-apa saja sih, event-event apa saja sih, atau skenario-skenario apa sih, yang akan berujung kepada Relief, yang akan berujung kepada Pressure Relief. Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai Relief Scenario. Event-event apa, penyebab-penyebab apa, kasus-kasus seperti apa yang akan berujung kepada Pressure Relief. Nah, satu spesifik event itu kita sebut sebagai Relief Scenario. Nah, dalam merancang sistem Pressure Relief kita, kita harus mendevelop banyak senario. Senario-senario apa yang possible terjadi, yang akan men-trigger Relief Device kita untuk bekerja. Event-event apa saja yang terjadi, yang mungkin terjadi. Oke, kita perlu melist down semuanya itu, meregister, mendaftar semuanya itu, karena nanti itu akan menentukan seperti apa kita akan mendetailkan sistem Pressure Relief kita. Dan juga, bagaimana kita mendesain masing-masing dari equipment atau masing-masing dari Relief Device ini. Seberapa besar area venting yang dibutuhkan, seberapa besar area Relief yang dibutuhkan. Itu sangat bergantung kepada jumlah skenario-nya. Oke, dan di sini ini penting. Biasanya, setiap Relief, satu Relief Device, satu Relief Device, satu Safety Valve, atau satu Relief Valve, itu bisa terbuka, itu bisa teraktifkan dari banyak sekali event. Ya, bisa karena pipa keblok, atau pompa keblok, atau karena somehow temperatur meningkat, atau karena terjadi runaway reaction, macam-macam skenario, yang ujung-ujungnya mengaktifkan satu Relief Device yang sama. Ya, itu bisa. Jadi satu Relief Device bisa ter-trigger, bisa aktif, karena banyak Relief Event. Ya, dan kita perlu tahu, dari semua skenario itu, dari semua event itu, mana yang paling worst case. Nah, dari yang worst case ini, atau worst case ini maksudnya seperti apa? Worst case scenario itu adalah skenario yang paling membutuhkan venting area yang besar. Ya, mungkin misalnya ada pipa. Jika terjadi peningkatan pressure di pipa ini, kita perlu ada Safety Valve untuk mer-relief pressure kita. Tapi mungkin yang kita Relief nggak perlu terlalu tinggi. Ya, di sini misalnya panah ini menunjukkan Relief kita, mungkin nggak banyak yang perlu kita Relief. Karena mungkin tekanan di pipa juga nggak terlalu tinggi. Ya, berarti venting area-nya, area pelepasannya, area venting-nya, itu nggak terlalu tinggi. Ya, jadi ini bukan worst case scenario. Ya, tapi ada misalnya kita punya kolom, kita punya kolom, very high temperature, very high pressure, ya, dan volumenya tinggi. Oke, volumenya tinggi dan ya kalau dia tiba-tiba secara signifikan, secara cepat mengalami peningkatan pressure, malah lebih MAWP. Kalau kita Relief dengan Relief-Relief yang kecil, itu nggak akan membantu. Itu nggak akan membantu membuat kolom atau reaktor atau vessel ini segera Relief, segera lega. Relief itu kan lega. Nggak bisa kalau kita cuma melepaskan atau mer-relief secara sedikit-sedikit. Venting-nya sedikit-sedikit. Ini nggak bisa. Oke, that's why kita butuh area misalnya, area venting direpresentasikan dengan luas arrow yang saya buat misalnya. Besar, dia harus besar. Bukaan safety valve-nya itu harus besar supaya Relief langsung. Pressure-nya segera dilepaskan misalnya ke atmosfer. Atau pressure-nya segera dilepaskan ke sistem penampungan. Seperti itu, sistem penangkapan. Nah, inilah yang worst case. Karena dia butuh segera dilepaskan, dirilis dengan membuang material yang banyak, membuang vapor yang banyak, membuang gas yang banyak, agar segera tekanannya terkendali, tekanannya aman. Nah, itu adalah worst case. Seperti itu. Jadi, kita perlu meregister, melist down, memikirkan apa-apa saja event-event yang bisa terjadi, yang men-trigger suatu relief. Oke. Dan di antara semuanya itu kita harus cari tahu mana yang paling worst case. Oke. Relief vent area. Relief vent area. Nah, itu artinya adalah berapa bukaan atau berapa area venting, ya. Itu kita perlu compute, kita perlu hitung untuk masing-masing event atau masing-masing senario. Again, ya. Dan worst case scenario. Pengulangan lagi adalah event senario yang paling membutuhkan area yang besar. Yang membutuhkan area yang paling besar. Oke. Nah, the worst case, worst cases are subset of the overall developed scenario for each relief. Oke. Subset dari semua, dari overall scenario relief yang sudah kita develop. Oke. Nah, for each specific relief, dari masing-masing relief device, yang spesifik dari masing-masing relief device, scenario-senarionya ini harus kita identifikasi dan kita buat katalog, kita register, kita buat katalog. Nanti kita akan address masing-masing skenario itu. Apakah event atau skenario ini mungkin terjadi, likelihood-nya tinggi, ya. chances terjadinya tinggi, itu. Nah, itu nanti akan kita handle juga, akan kita kondisikan juga, akan kita kendalikan juga. Kalau kita tahu senario ini possible banget terjadi. Nah, intinya kita identifikasi, kita list down semuanya, kita daftarkan semua relief-relief atau event-event, scenario-skenario, risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dan ini biasanya butuh semacam diskusi diantara manager dengan engineer. Dan engineer-nya mungkin nggak cuma satu kali, nggak cuma satu orang. Perlu juga diskusi dengan, mungkin mengundang supervisor yang menghandle operasi tersebut. Mungkin juga ada meng-involve senior engineer. Atau bahkan bisa meng-involve, melibatkan juga operator-operator yang nantinya akan menghandle proses itu. Itu bisa juga meeting, suatu pertemuan tertentu. Membahas kita punya proses ini. Either prosesnya baru atau proses lama. Seperti itu, duduk bareng, presentasikan prosesnya seperti apa. Nah, di situ brainstorming untuk mengidentifikasi, mengkatalog, meregister semua skenario-skenario yang possible terjadi. Yang nantinya juga kita akan hitung. Untuk skenario ini butuh venting area berapa. Untuk skenario itu butuh venting area berapa. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya semua event ini terjadi berbarengan, total venting area yang dibutuhkan itu berapa. Seperti itu. Jadi, again, seperti yang pernah saya sampaikan, safety seringkali ditrigger oleh pertanyaan. What can go wrong? Apa yang akan terjadi kalau hal ini terjadi? Seperti itu. Jadi, safety itu sangat distimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan semuanya pertanyaan itu kita identifikasi, kita katalog, kita register, semuanya. Macem-macem. Nah, di sini ini bukan step yang bisa kita skip. Ini bukan. Ini adalah step yang kritikal. Relief skenario, list down, identifikasi, katalog, semua senario-senario yang possible itu merupakan extremely important step. Identifikasi dari worst case scenario, okay, has more significant effect on the relief size than the accuracy of the relief sizing calculation. Nah, remember this one. Tapi kecenderungannya, kecenderungannya mungkin personal masing-masing personal engineer ini sedikit terlalu terobsesi dengan akurasi dari sizing. Ini wajar, memang manusiawi. Kita sebagai engineer seringkali lebih terdrive untuk menguasai sizing. Untuk bisa membuat sizing atau desain dari equipment, dari vessel, dari heat exchanger. Termasuk mendesain safety valve, mendesain relief system yang akurat. Kita suka bermain dengan software, bermain dengan spreadsheet, mendesain, mendesain ini dan itu. Dan kita terobsesi berlebihan supaya menciptakan atau mencapai desain yang akurat. Tapi hati-hati, dalam dunia safety, ada ternyata yang seringkali lebih penting. Dan yang lebih penting dalam kasus ini adalah mencari tahu worst case scenario. Apa sih skenario yang paling worst case? Itu dulu kita identifikasi. Jangan sampai kita missed. Jangan sampai ada worst case yang possible terjadi, tapi nggak kita kategorikan, nggak kita identifikasi. Akhirnya kita less prepared, kita kurang persiapan. Seperti itu. Jadi sebelum kita pergi ke sizing, ke desain dari equipment, desain dari valve, desain dari process, safety valve. Ini PR yang nggak boleh di-skip. Mencari tahu dari semua skenario yang possible terjadi, mana yang worst case. Kalau sudah kita identifikasikan the bad guy, mengidentifikasikan si worst case itu, baru kita bisa desain yang benar, sizing yang benar. Nah ini kasus kita sebelumnya, polimerisasi, ya reaktor polimerisasi. Kita review ini. Kita review prosesnya dan kita sudah melocate, menempatkan safety valve kita di mana. Oke, kita perlu tahu venting areanya berapa. Nah, dan again, titik yang membutuhkan venting area paling besar itulah yang kita sebut sebagai worst case scenario. Nah menurut teman-teman di mana worst case scenario-nya? Dari sini. Yang mana titik yang jika terjadi trigger, jika terjadi bahaya, mana yang paling butuh area venting, area release yang paling besar. Itu adalah worst case scenario kita. Oke. Nah ini kelanjutannya. Jadi kita punya sistem seperti ini. Proses dan juga safety-nya. Kita punya beberapa relief. Atau kita punya beberapa safety valve. Ada safety valve 1. Ini ada di reaktor. Ya, 1 ini. Kemudian ada PSV2. PSV2 itu di pompa. Kalau tidak salah ya, di pompa. Dan ada PSV3. PSV3 di heat exchanger. PSV4 di drum. Dan PSV5 di keluaran dari coil. Nah, masing-masing dari relief device ini, masing-masing dari pressure safety valve ini punya beberapa event atau skenario yang mungkin terjadi yang bisa men-trigger safety valve ini untuk bekerja. Coba kita cek. Yang pertama, kita fokus ke PSV1 dulu. Misalnya apa? Misalnya reaktor kita penuh dengan liquid. Ya, penuh dengan fit liquid. Dan pompa. Ya, pompa P1 secara tidak sengaja actuated. Secara tidak sengaja actuated dan itu akan mendrain isi dari reaktor keluar. Ya, isi dari reaktor keluar. Sementara steam masuk terus. Ah, ini bisa berbahaya. Ya. Ini bisa berbahaya. That's why, kalau sudah kejadian seperti itu, kita berharap pressure safety valve-nya bekerja. Kalau enggak, nanti terjadi peningkatan temperatur. Atau, ya, peningkatan temperatur dan pressure yang berujung kepada failure dari kolom, dari vessel, dari reaktor. That's why kita perlu PSV1 bekerja. Atau yang kedua, event yang mungkin juga terjadi. Cooling coil is broken. Okay, cooling coil is broken. And water enters at 200 GPM and 50 PSI. Okay, jadi disini ya, kita punya steam. Kita punya cooling water juga. Okay. Jadi, sorry. Cooling coil is broken. Ya, coilnya itu broken. Dan water enters at 200 GPM. Okay, itu juga butuh safety valve saat untuk bekerja. Nitrogen regulator fail. Disini ya. Nitrogen regulator fail. Giving critical flow through 1 inch line. Jadi disini kita punya pipa 1 inch, pipa nitrogen, ya. Somehow regulatornya, regulatornya disini fail. Nanti aliran dari nitrogen bertekanan 100 PSI ini masuk ke dalam reaktor, jadi tidak terkendali. Ya, kalau nitrogennya sudah tidak terkendali, dan bahkan disini dikatakan mencapai critical flow, Oke, melalui pipa 1 inch ini, ujung-ujungnya ya, reaktor kita, reaksi kita bisa fail. Reaksi kita bisa tidak sukses berujung kepada produk yang nggak kita inginkan. Lebih baik kita stop aja prosesnya. Lebih baik kita relieve aja apa yang ada di dalam. Ya. Disini, by the way, kita nggak, Saya pribadi nggak menguasai kinetik atau reaksi secara detail yang terjadi dalam kasus ini ya, polimerisasi ini ya. Tapi intinya, kalau memang sudah terjadi proses upset, ya nitrogen disini tidak terkendali, Lebih baik kita stop aja. Ya. Kita stop aja prosesnya, dan apa yang ada di dalam bisa direlief. Senario yang terakhir, at least disini, loss of cooling during reaction. Ya, kita punya sistem cooling water disini ya, kita punya sistem cooling water disini. Ya, kalau coolingnya fail, atau disini juga, ya. Ya. Dimanapun, kalau coolingnya gagal, itu bisa berujung kepada runaway reaction. Ujung-ujungnya vessel bisa fail, bisa pecah. That's why, pada kondisi seperti itu, kita perlu selamatkan proses safety valve-nya bermain PSV1. Oke, PSV2. Jika terjadi something wrong di area sekitar pompa. Misalnya V1 close, secara accidentally. V1 close, pipanya ke blok. Ya. System needs relief for 100 GPM. Ya, jadi kita perlu melepaskan 100 GPM. Pada tekanan 50 PSI. Seperti itu ya. Ya, tentu saja kita butuh PSV2 ini untuk merilis. Merilis. Ya, apapun yang ada di discharge dari keluarga, atau discharge dari P1. Ya, seperti itu. Karena V1 ini ketutup, atau ke blok. Seperti itu. Jadi, PSV2 menyelamatkan prosesnya. Discharge liquid yang ada di after P1, pompa 1 ini dilepas. PSV3, ini di heat exchanger. Confined water line is heated with 125 PSIG. Oke, jadi disini kita punya heat exchanger. Harusnya kita punya cooling water. Disini cooling water untuk mendinginkan produk keluaran reaktor. Gitu ya. Tapi kalau somehow waternya itu ya either stuck, atau waternya ketutup, atau temperaturnya yang harusnya cooling water ini mendinginkan, tapi dia tidak cukup dingin, ya. Cooling confined water line is heated with 126 PSIG. Oke, bisa jadi disini akan ada excessive pressure, karena temperaturnya ketinggian di heat exchanger. PSV3 bermain. Seperti itu. Kemudian PSV4, itu kita pasang di drum. Misalnya apa? Nitrogen regulator fail, giving critical flow through 0,5 inch line. Oke, kita cek 0,5 inch line itu ada di... Sebentar. Oke, dari proses sebelumnya. 0,5 inch line per line. Oke. Nitrogen regulator flow. Nitrogen regulator fail. Oke, disini tidak terlalu jelas di mana nitrogen flow-nya. Kita hanya tahu yang ada disini. Nitrogen regulator fail giving critical flow 0,5 inch line. Ya, intinya PSV4 berperan ketika... Atau untuk menyelamatkan D1 apabila terjadi excessive pressure. Oke. Kemudian, The other R1 scenario will be relieved via PSV1. Ya, yang loss of nitrogen regulator. Seperti itu. Kemudian, Ya, mungkin seperti ini. Nitrogen regulator itu maksudnya seperti ini. Kita disini punya... Level controller. Ya, disini ada control valve. Dan control valve seringkali, Ya, dalam banyak kasus, Control valve yang terpasang itu Yang dikendalikan oleh gerakan dari nitrogen flow. Ya. Jadi, dia digerakkan atau dikendalikan Dengan menggunakan Bantuan air, udara. Most of the time itu adalah nitrogen. Ya, jadi kalau nitrogen regulatornya fail, Tentu saja akan ada failure dari sisi level controller. Dan kalau level control-nya sudah fail, Ya, Proses separasi tidak akan berjalan bagus. That's why kita butuh safety valve. Yang terakhir, PSV5. Water block inside coil. Jadi, disini, Remember kita punya coil ya. Punya coil. Kalau waternya keblok di dalam coil. Oke. Akan ada peningkatan temperatur disini Karena tidak ada sistem cooling. Waternya keblok. Oke. Waternya keblok di dalam coil. Tidak ada sirkulasi. Tidak ada movement. Dari liquid yang mendinginkan reaktor. Harus segera dirilif. Ya, harus segera dirilif. Karena waternya pun di dalam coil bisa terpanaskan. Dan ya, Coil bisa pecah. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh kasus beberapa skenario yang mungkin, Beberapa event yang mungkin terjadi. Yang akan men-trigger bekerjanya safety valve. Atau bekerjanya relief device yang sudah kita install. Oke. Demikian terkait topik relief skenario. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati